Intro Untuk kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi khusus di 6 provinsi mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan dari hasil pemantauan sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019 yang mengalami peningkatan titik api ada di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat Pada awalnya di Kalimantan Tengah tercatat sekitar 69 titik hotspot namun kini menjadi 82 titik hotspot Kemudian disusul oleh Kalimantan Barat yang semula 120 titik hotspot kini menjadi 419 titik Karopenmas Divmaspol Ribrik Jenpol Dedy Prasetyo mengatakan sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019 68 kasus yang ditangani terkait masalah kebakaran hutan dan lahan Karena tingkat keakuratan dari satelit itu kan 50% Jadi harus ada patroli terpadu untuk mengecek titik hotspot yang dijuligai sebagai tempat kebakaran hutan maupun lahan Sampai dengan tanggal 11 Agustus sudah ada kurang lebih 68 kasus yang ditangani terkait menyebut masalah kebakaran hutan dan lahan Polda Rio ada 29 kasus dengan 20 tersangka Sekali lagi untuk Polda Rio 29 kasus dengan 20 tersangka di mana satu orang yang ditetapkan terkait menyebut masalah korporasi PT SSS atau sumber sawit sejahtera Dari Jakarta Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!